bensinnya keluar kotorannya pemirsa ini filter terakhirnya udah kotor sekali pemirsa ini kaca cyglassnya udah buteg gak kelihatan dalamnya ini kemarin saya isi bensin terus ini nih keluarnya lumpur pemirsa ada pasirnya seperti ada kerak-keraknya halo pemirsa ketemu lagi di channel om catur hari ini saya akan flashing kondensor dengan alat seadanya langkah pertama kita buka baut-bautnya ini yang sedang saya buka itu baut selang high pressure dari kompresor kemudian ini dudukan kunci kap mobilnya pemirsa kita lepas oke terlihat jelas seperti di video seperti di video ya kemudian kita lepas filter ke akhirnya ke akhirnya ke akhirnya dan siapa kita lepas di video ini terima kasih telah ni terima kasih telah ni dan siapa supaya terima kasih telah ni terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati setelah semua baut terlepas tinggal kita turunkan kondensornya biar bersih saya ini pakai bensin pertalet kita isi sampai penuh kondensornya saya diamkan sebentar supaya kotoran sisa-sisa kerak-kerak di dalam kondensor bisa luruh sepenuhnya lakukan proses ini berulang kali ya kemudian karena saya tidak punya kompresor saya mengeluarkan bensinnya saya menggunakan pompa kecil pemirsa pompa itu keluar bensinnya dan kotorannya kotor sekali pemirsa selamat menikmati setelah itu kita pasang kembali kondensornya jangan khawatir pemirsa setelah ini ada langkah lagi supaya di kondensor bener-bener bersih dari bensin pertama yang kita pasang ini selang high pressure dari kompresor yang ke kondensor kemudian yang mengarah ke filter dryer tidak perlu kita pasang dulu oke kita hidupkan AC nya jangan lupa kompresornya diisi oli dulu pemirsa dari selang hisapnya untuk bensinnya keluar kotorannya ini oke 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 untuk proses seperti ini jangan terlalu lama ya soalnya kan ini olinya nanti takutnya habis oli di dalam kompresor habis setelah dirasa bersih kita matikan mesin mobilnya dan AC nya cukup pemirsa nah apakah cara ini aman pemirsa saya sudah melakukannya sendiri di mobil saya dan sampai sekarang sekitar 3-4 bulanan ini normal pemirsa dan masih berfungsi dengan baik terima kasih